Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Alhamdulillah Hari ini kita belajar Bahasa Inggris lagi ya Nah sebelum kita memulai pelajaran Hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi Wa ahli bayitil kiram Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadil Jailani Wa ila hadratin Syekh Hashim As'ali Wa ila mu'assasat Al-Tarpiyah Islamiyah Keponsari Wa ila asati dina Wa talami dina Wa walidina lahu mulfatiha A'udu billahi Mina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'ayin Ihdina syiratul mustagim Syiratul ladzina An amta alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Ghoiril maghdubi alayhim Walakdullin Rabbi ghofir li wali walidayya Walil mu'minin Amin Raditu billahi robba Walil islami dina Walimuhammadin nabiya Wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahna Waj'alni min ibadi Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Duh, Uti, Pemani hé 3 Lari Uti, Uti Syiratul Alhamdulillahirrohim Walik Bisik Amin Selamat Bawali Ad incredul Alhamdulillahirrohim di sini Miss Milda mempunyai sebuah gambar di gambar ini terdapat sebuah papan tulis ada beberapa meja, kursi, buku, dan benda-benda lainnya dari gambar ini, coba tebak, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? ya benar, hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekolah disemak baik-baik ya penjelasan buku guru today we are going to study about things in the school w.h. question this, this, that, and those things in the school nah sebelum mempelajari benda-benda yang ada di sekolah apa sih sekolah itu? what is school? school is a place where we study sekolah adalah tempat di mana kita belajar there are many things that we can find there ada banyak hal atau benda yang dapat kita temukan di sana besides, there are also headmaster and teachers selain itu, di sana ada kepala sekolah dan guru-guru English vocabularies ya, di sini Miss Milda akan mengajari vocabulary tentang benda-benda yang ada di sekolah gambar yang pertama yaitu campus artinya jangka bag tas rubber or eraser penghapus pen ballpoint pencil case tempat pensil sharpener rautan book buku ruler penggaris pencil pencil crayon crayon dictionary kamus water bottle botol air nah, selanjutnya kita akan mempelajari double U.H. questions kita akan mempelajari sentences using what contoh what is this? apa ini? this is a rubber ini adalah sebuah penghapus contoh yang kedua what is that? apa itu? that is a sharpener itu adalah sebuah rautan selanjutnya kita akan mempelajari yes or no questions contoh yang pertama is this a dictionary? apakah ini sebuah kamus? yes, this is nah, karena gambarnya adalah sebuah kamus maka benar ya yes contoh yang kedua is that a ruler? apakah itu sebuah penggaris? no that is not that is a bag bukan itu adalah sebuah tas ya karena disini gambarnya adalah sebuah tas sedangkan yang ditanyakan adalah penggaris maka jawabannya no ya selanjutnya kita akan mempelajari this or this kira-kira apa ya this or this itu this artinya ini digunakan untuk benda atau objek tunggal jadi kalau benda atau objeknya hanya satu itu pakai this ya contoh what is this? apa ini? this is a pencil ini adalah sebuah pensil nah selanjutnya kita akan mempelajari this this artinya ini digunakan untuk benda atau objek jamak ya jamak itu lebih dari satu contoh what are this? apa ini? this are three pencils ini adalah tiga pensil ya kalau objeknya lebih dari satu itu maka menggunakan this kalau objeknya hanya satu pakai this nah karena this itu digunakan untuk benda yang jamak atau lebih dari satu maka di akhir kata itu diberi huruf S ya karena disini ada tiga pensilnya maka jadi three pencils kalau yang tadi pensilnya hanya satu maka hanya pensil tanpa S ya kalau lebih dari satu diberi huruf S di belakangnya that or those that artinya itu digunakan untuk benda atau objek tunggal example what is that? that apa itu? that is a bag itu adalah sebuah tas ya that itu digunakan untuk benda atau objeknya tunggal selanjutnya those those artinya itu digunakan untuk benda atau objek jamak contoh what are those apa itu? those are two bags ya itu adalah dua tas nah those itu sama dengan this ya jadi digunakan untuk benda yang jamak lebih dari satu sama dengan this tadi karena bendanya lebih dari satu maka huruf harus ditambahi huruf S ya yang awalnya bag jadi bag sekian sekian dulu materi kita hari ini semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih